Pertama-tama Pak Tansri Nasirazak itu sahabat, dan yang kedua bukan hanya pimpinan dari ASEANBAK Malaysia, tapi pimpinan dari ASEANBAK secara keseluruhan. Dan tahun depan Malaysia kan adalah pimpinan dari ASEAN, sehingga ASEANBAK-nya pimpinannya Malaysia. Tadi terima kasih Pak Tansri datang, beliau bicara mengenai banyak hal. Pertama mengenai finance atau keuangan, bagaimana kita bisa berkolaborasi lebih baik. Yang kedua tenaga kerja, bagaimana kita bisa saling bertukar untuk kebaikan bersama di dalam ASEAN. Karena ASEAN ini adalah suatu kawasan ekonomi yang luar besarnya. Bisa dibayangkan jumlah penduduknya ada 670-an juta, jumlahnya 3,5 triliun USD dari sisi PDB-nya, dan tradenya FDI juga banyak, sampai 250 miliar dolaran. Jadi ini benar-benar kawasan yang penting. Yang paling saya ingin highlight adalah selain dari urusan finance, urusan tenaga kerja, tadi banyak sekali program-program yang menarik seperti program carbon market of excellence, yang dimulai dengan Indonesia dilanjutkan. Lalu digital trade juga dijalankan. Mengenai AI, mengenai keberlanjutan sustainability, jadi banyak sekali. Tapi yang paling penting ialah kalau Malaysia sukses, ASEAN sukses, dan tentu Indonesia sebagai bagian daripada ASEAN akan mendukung penuh. Jadi sangat efektif, di sini hadir juga Pak James dari KADIN, WKU Koordinasi Bidang Luar Negeri, lalu juga Pak Dino Vega. Tapi yang paling penting Pak, selamat datang, maju terus, kita akan selalu dukung. Apa yang Anda ingin mengharapkan hubungan bilateral kawasan ekonomi dan industri Indonesia? Apa yang Anda ingin mengharapkan? Ya, firstly, in 2023, Indonesia was chairman of ASEAN, and I think, I've said it before, Indonesia did a very good job as chairman, and I learnt a lot from watching Indonesia be chairman that year. And now, 2025, it's Malaysia's turn, we will carry over some of the work that was done by Indonesia, particularly in the carbon market area. and digital trade area as well. And we will come up with some of our other priorities for next year. I briefed Pak Anin and his team on our agenda for next year. And we're very hopeful that with the support of KADIN, 2025 will be a good year in terms of ASEAN integration. I mean, it is very important that this region comes together in light of what is happening globally. We need to depend on our neighbours. We need to collaborate with our brothers. We cannot be so dependent on the rest of the world now. That's why 2025 is very important that we do whatever is necessary to bring ASEAN closer together. Thank you. I missed you. Good dinner. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih. 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 Bersama di dalam ASEAN karena ASEAN ini adalah suatu kawasan ekonomi yang luar besarnya bisa dibayangkan jumlah penduduknya ada 670an juta, jumlahnya 3,5 triliun USD dari sisi PDBnya dan tradenya FDI juga banyak sampai 250 miliar dolaran. Jadi ini benar-benar kawasan yang penting yang paling saya ingin highlight adalah selain dari urusan finance, urusan tenaga kerja, tadi banyak sekali program-program yang menarik seperti program carbon market of excellence yang dimulai dengan Indonesia dilanjutkan, lalu digital trade juga dijalankan mengenai AI. Terima kasih.